Waktunya mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dari Jogja, ini siarannya. Jadi saya akan review lagi minggu yang lalu ya. Share screen dulu. Oh, masih belum. Oh iya, belum diberi izin share screen. Nah, ya baik. Terima kasih. Jadi, coba dulu saya share screen. Nah, ini. Coba YouTube-nya, channel ini. Saya lihat dulu review program yang sebelumnya ya. Tentang multi-thread. Jadi multi-thread ini kuncinya adalah fungsi nih, P-thread create ini. Di sini letak percabangannya kan, antara main trade dengan ini, child trade. Kapan trade anak ini, sub-thread ini, child trade start ini ketika di-create ini. Jadi di sini terjadi percabangan trade pertama. Di sini terjadi pencabangan trade kedua. Nah, yang menarik dari fungsi P-thread ini, ini ada empat argumen kan. Nama fungsinya P-thread create. Ini argumen pertama, argumen kedua, argumen ketiga, dan argumen keempat. Ada empat argumen. Yang menarik dari P-thread create itu, kalau argumen pertama, ini kan data ya. Pointer ke data. Argumen kedua juga pointer ke data. Argumen ketiga, ini fungsi. Jadi di sini argumen sebuah fungsi, dalam hal ini P-thread create, bisa juga adalah fungsi lagi. Jadi ini fungsi, ini proses data, ini kan fungsi. Kalau sebelumnya kita membuat fungsi, argumennya adalah data, sekarang argumen untuk sebuah fungsi adalah fungsi. Jadi proses data ini adalah sebuah fungsi yang running di child trade, dalam lingkungan multi-thread, berjalan paralel bersama-sama main trade. Jadi ini main trade, ini adalah fungsi main, lalu ini adalah main trade yang jalan di sini. Kemudian di sini akan bercabang, akan memiliki trade pertama multi-thread, lalu multi-thread kedua. Dan proses data ini jalan bukan di main trade, tetapi di thread child. Jadi bagian kode ini jalan di thread child. Jadi ini yang akan kita lihat di sini adalah fungsi ini. Ini fungsi menjadi argumen. Coba saya lihat dulu. Ini adalah data, ini adalah data, sedangkan ini start routine ini, ini adalah fungsi. Yang argumen terakhir ini data. Dan untuk fungsi, di sini disyaratkan mempunyai sebuah argumen dengan tipe data void bintang, sedangkan return-nya juga void bintang. Jadi argumennya ini, return-nya adalah ini. Nah ini mengapa ini? Jadi void bintang ini ya, argumennya ini. Lalu kita akan memanfaatkan ini. Apa sih manfaatnya sebuah fungsi dengan argumen bertipe void bintang? Kenapa bukan misalnya integer bintang, atau char bintang, atau yang lain bintang. Baik ya, jadi kalau saya jelaskan di sini, void bintang ini artinya pointer yang tidak memiliki informasi tipe. Jadi ini generic. Pointer yang bisa diisi tipe data apa saja. Nah itu yang akan kita lihat malam ini ya. Baiklah, saya buat dulu latihan ke-20 ya. Jadi ini MKDIR latihan 20. Nah seperti ini. Ini dikecilkan dulu. Nah ini latihan 20. Ini ya. Kemudian saya edit main chat. Ini include stdio.h Lalu jangan lupa, eh ini membuat. Nah seperti ini. Kemudian kalau saya buat di sini variable maksimum gitu. Maksimum itu bilangan maksimum ya. Lalu ada looping dengan variable untuk looping i. kemudian maksimum saya isi misalnya seribu. Gitu kan? Maka ini ada do something, lakukan sesuatu. Tapi saya kosongkan saja di sini. Sepedar simulasi. dan pada akhirnya ini saya ingin buat di sini adalah counting. Countingnya semula bernilai 0 gitu ya. Lalu di sini countingnya naik satu demi satu. Ini plus-plus itu artinya sama saja dengan seperti ini. Gitu ya. Lalu saya print F. Nah gitu. Jadi harapannya di sini counting ini menghitung sudah berapa kali looping. Seharusnya ini ada berapa loopingnya ini ya. Kalau di counting sebanyak. Akan kita lihat ya pada akhirnya berapa loopingnya setelah dia mencapai seribu kali looping. Ini dulu programnya sederhana looping begini. Kemudian saya buat MAC file. Seperti ini. Terus Nah seperti ini sudah selesai. Ini masih single thread dulu ya. Kenapa ada Rosy Kurniawan. Supaya ini ini sudah selesai. Dan kalau saya jalankan lat 20 countingnya seribu ya. Tuh jadi ini ada counting mulai dari 0 sampai seribu kali maka di sini countingnya pada akhirnya bernilai seribu. Sampai sini nggak ada pertanyaan ini. Biasakan ya latihan begini ya. Ini adalah looping mulai dari I-nya mulai dari 0 sampai kurang dari seribu. Berarti sampai 999. Karena mulai dari 0 maka di sini terjadi looping seribu kali ya. 0 sampai 999. Maka counting ini akan mencatat seribu. Maka ketika diprint menjadi seribu. Lalu saya ingin lihat berapa nomor trade-nya. Nomor trade dan nomor proses. Jadi kemarin man get PID nomor ini include. Oke saya copy dulu. Saya ingin tahu nomor prosesnya berapa nomor PID 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 Maka PID-nya adalah get PID Lalu saya print F PID nomor prosesnya adalah berapa Eh salah juga nomor trade nomor trade itu nomor trade P trade self Nah ini saya harus include ini edit copy kemudian saya include ini nomor trade itu tipe datanya adalah ini trade berarti main trade gitu ya main trade berarti saya isi main trade adalah P trade self Nah gini disini P trade self ini mencari nomor trade dan ini argumennya void artinya tidak membutuhkan argumen terima kasih Terima kasih. Ini saya harus gunakan untuk main trade, ada warning, saya harus gunakan persen LD. Karena P-trade itu tipe datanya long unsigned. Jadi di sini persen D harus saya ganti dengan persen LD. Terus satu lagi, kalau memanggil fungsi-fungsi multi-trade seperti P-trade self, ini ada catatannya di sini. Ini linknya harus menggunakan ini minus P-trade. Berarti linknya saya harus pakai minus library P. Nah gitu ya. Jadi kalau ada link width ini artinya seperti ini diberikan L kecil. Seperti dijelaskan ketika menggunakan dynamic library itu artinya ini akan di-link terhadap lib.p.trade.so. Coba saya cek dulu betul nggak nih. Di sini kalau di make, terus saya LDD, dependensinya saya lihat link dynamic library-nya dari LAT20. Nah ini, oh tidak kelihatan ya di sini, clip chat tetap. Coba saya jalankan dulu LAT20. Nah ini. Jadi proses ID-nya 21196, lalu nomor main trade-nya ini, dan counting-nya 1000. Nah sampai di sini ada pertanyaan tidak tuh? Jadi loop ini jalannya di main trade. Sekarang kalau saya mau pindahkan looping ini, looping yang ini, ke dalam fungsi, saya bisa buat fungsi seperti ini. Misalnya void, apa ya, job. Banyaknya data yang dikirim, saya bisa aja buat begini nih. Argumen. Itu boleh tuh. Seperti itu boleh. Atau ini void bintang. Itu boleh. Artinya argumennya boleh sembarang, return-nya juga boleh sembarang. Gitu. Dua-duanya pointer. Kalau saya buat seperti ini ya. Nah gitu. Artinya saya boleh return-nya nul nih. Karena ini saya tidak menghasilkan value. Saya hanya return nul, begitu saja. Dan argumennya ini adalah banyaknya looping. Berarti saya bisa panggil seperti ini ya. Maksimum. Direncanakan di sini adalah saya buat di sini. Maksimum. Lalu maksimum ini adalah arg. Jangan lupa, ini void bintang. Berarti harus saya convert menjadi pointer bilangan bulat. Di sini. Nah gitu ya. Jadi argumen ini berisi pointer terhadap bilangan bulat, tapi diatakan sebagai void bintang. Yang berarti cara panggilnya di sini saya buat job. Nah gitu ya. Ini maksimum. Alamat maksimum diberikan untuk pointer arg. Sampai di jobnya, ini saya balikan. Dikembalikan ke tipe A gitu. Sampai di sini. Ini triknya kan seperti ini. Nah. Jadi menggunakan void bintang, kita bisa berikan pointer tipe data apa saja. Ini void bintang ini artinya pointer jenerik. Bisa diisi bermacam-macam tipe pointer. Dalam hal ini karena maksimum adalah bilangan bulat, maka saya di dalam batang tubuh ini, fungsi job saya balikan ke pointer bilangan bulat, yaitu match. Dan ini saya batalkan. Fungsi ini saya batalkan. Dan ini pun saya batalkan. Saya mau pindahkan ke sini. Kemudian ini berapa baris ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah pindah ke sini fungsinya. Nah seperti ini. Ini maxnya bukan lagi begini, karena maksimum adalah pointer ya. Pointer jadi kita harus ambil nilainya, bintang gitu. Nah gitu ya. Ini artinya bintang max. Eh malah di sini gini. Bintang max. Bintang max. Adalah Mengakses nilai Yang mengakses nilai max. Gitu ya. Value. Mengakses value. Nah gitu. Lalu saya buat lagi town. Saya buat satu baris. Ah seperti ini. Ini sudah selesai. Seperti ini peralihannya. Dan di dalam job ini saya mau lihat juga ini nomor tradenya berapa. Job ini berapa. Ketika bercabang dari main, kemudian melompat ke fungsi job, itu kendali programnya pindah ke fungsi job, dari main pindah ke job. Di job ini nomor tradenya berapa nih? Di job ini. Jadi saya salin lagi ya di sini. Petred. Saya buat di sini. Berarti thread ID. Kemudian thread ID-nya saya ambil dari Petred. Seperti ini. kemudian di print. Oh ini aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh. Saya salin aja lah ke sini ya. Nah ini. Nah ini dalam fungsi job berapa PID-nya. Dalam fungsi job berapa nomor tradenya. Nah itu kita akan periksa. Kalau dalam fungsi main berapa nomor proses, kemudian berapa nomor thread, kemudian kalau di dalam fungsi job berapa nomor proses, dan berapa nomor thread. Kemudian looping terjadi di dalam fungsi job. Oke, main thread salah. Job thread ya. Nah, seperti itu. Nah ini. Jadi ini di dalam main thread nomor proses ID-nya adalah 24.102. Nomor thread-nya ini. Kemudian dalam fungsi job, ketika kendali program berpindah dari fungsi main ke job, nomor proses sama, nomor thread sama, cuma count-nya negatif. Oh ya, count-nya belum saya inisialisasi. Saya isi dulu count-nya 0. Lupa tadi. Nah, gitu. Sebelum looping saya isi 0. Kemudian kalau di make. Nah, ini. Jadi di dalam fungsi job, count tetap 1000. Semua yang menarik di sini, banyaknya looping, yaitu maksimum. Angka maksimum itu dikirim berupa ini, argument fungsi, dan pointer ya. Alamat maksimum yang dikirimkan untuk di-assign ke dalam ini. Argumen, yaitu pointer jenerik. Pointer yang tidak menetapkan tipe data tertentu. Jadi ini bisa digunakan gitu. Untuk diberi bilangan maksimum. Itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Jadi karena ini adalah pointer, maka ini pun variable untuk menampung nilainya pun saya deklarasikan pointer juga. Lalu ini terjadi casting-nya. Ini namanya casting. Yes, yes. Casting. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau saya make, jalankan lagi. Seperti ini. Jadi saya hapus saja ini ya kodenya. Hapus, hapus. Lalu ini biar tidak terlalu banyak. Dan ini saya pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Jadi yang ingin disampaikan adalah sebuah fungsi dengan argumen void bintang dan return-nya void bintang. Ini digunakan untuk mengirimkan bilangan maksimum looping ke dalam fungsi job yang berada dalam trade yang sama. Ini nomor trade-nya sama. Jadi belum bercabang ya. Masih single trade gitu. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, nanti diikuti saja. Nanti di akhir sesi saya akan kirim ininya ya. Kirim filenya. Jadi di sini coba diperhatikan dulu saja. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan dulu. Nah, sekarang kalau yang disuplai hanyalah satu data yaitu maksimum kelihatannya mudah kan. Seperti ini. Kita bisa gunakan void bintang. Namun bagaimana jika kita ingin mengirimkan argumen lebih dari satu. Kalau ini kan kita hanya mengirimkan sebuah bilangan maksimum ya. Kalau lebih dari satu bagaimana caranya? Sedangkan di job ini hanya ada satu buah argumen bertipe void bintang. Nah, gitu. Misalnya begini. Misalnya bahwa count-nya itu, banyaknya count, banyaknya count ini. Ini bukan ditampilkan di sini, bukan dideklarasikan lokal di fungsi job. Tapi count-nya di sini. Count-nya adalah di fungsi main. Lalu job ini menghasilkan memiliki dua argumen job ini. Input-nya adalah maksimum, output-nya adalah count. Begitu ya. Itu bagaimana tuh? Padahal di sini argumennya cuma satu. Yang diharapkan dari fungsi job itu argumennya dua. Pertama, argumen input untuk maksimum looping. Yang kedua, argumen output, yaitu berapa banyak count yang terjadi di dalamnya. Nah, di sinilah kelebihannya menggunakan void bintang. Void bintang itu pointer yang bisa diberikan tipe data apa saja. Jadi triknya adalah kita buat sebuah ini, struktur. Struktur misalnya job data gitu ya. Itu berisi pertama adalah maksimum looping. Yang kedua, apa tuh? Yang kedua, saya buat count di sini. Itu ya. Itu kan ya. Job data, max, dan count. Kemudian, saya buat strukturnya di sini. Jadi job data ini punya dua buah, maksimum dan count. Lalu, saya buat di sini, saya deklarasikan strukturnya job data, data. Jadi tipe datanya adalah struktur job data dan nama variabelnya adalah data. Lalu, saya isi max-nya adalah seribu. Kemudian data count-nya saya isi 0. Nanti count ini akan dinaikkan satu demi satu di dalam fungsi job. Dan ini tidak lagi menggunakan ini. Itu ya. Tapi saya sudah berikan strukturnya berupa ini, data. Nah, gitu. Jadi alamat struktur job data diberikan untuk pointer ARG. Jadi, saya tidak lagi memberikan pointer hanya sebuah bilangan bulat, tapi sebuah struktur berisi maksimum dan count. Dan kalau sudah selesai looping, di sini akan di printf apa namanya, count, berapa count-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini data count yang semula 0 di dalam fungsi job. Count ini akan dinaikkan satu demi satu sehingga mencapai seribu. Dan setelah job data selesai, ditampilkanlah count-nya di dalam fungsi main, bukan di dalam fungsi job. Jadi kalau saya buat di sini, ini bukan lagi max, tetapi struktur, dikembalikan ya, struktur job data. Data ini adalah pointer. Lalu ini adalah ARG. Terlebih dahulu di casting. Nah, seperti ini casting-nya. Dan max tidak perlu. Di sini berarti count tidak perlu juga. Hanya I saja. Nah, ini. Berarti di sini cukup data, karena ini pointer kan, maka mengakses membernya adalah pakai bintang. data max ya. Dan yang dinaikkan adalah data town. Lalu di sini tidak perlu ada printf. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi karena ini data adalah pointer, maka untuk mengaksesnya data, lalu ada tanda panah. Ini artinya bilangan maksimum. Sedangkan di dalam fungsi main, data bukanlah pointer ya. Maka cara mengakses membernya, max dengan tanda akses, tanda titik. Ini tanda titik. Sedangkan kalau pointer, menggunakan panah. Seperti ini. Nah, gitu. Sekarang mari saya jalankan lagi. D-420. Nah, sama ya. Hasilnya tetap sama. Cuma sekarang perbedaannya yang disuplai ke dalam fungsi job ini. Job. Fungsi job ini. Ini bukan lagi pointer sebuah bilangan bulat, tapi pointer sebuah struktur yang setiap strukturnya berisi maksimum dan town. Ini kalau dicerita mitologi Yunani itu seperti kuda Troya itu ya. Trojan, Troya. Jadi dimasukkan sebuah struktur data di dalamnya berisi banyak teping data gitu. Kayak kuda Troya. Dengan mengirimkan struktur, kita bisa sebanyak apapun bisa disuplai ke dalam fungsi. Banyaknya argumen itu ya. Jadi argumennya sudah bisa banyak disimpan berupa struktur gitu. Dan dalam job ini cukup dikembalikan ke ini. Kembalikan ke tipe data asingnya, yaitu struktur job data. Nah, ini sampai di sini dulu. Nah, itu ya. Kalau saya kirimkan dua kali gimana? Kalau saya kirimkan dua kali. Nah, gitu. Apa yang terjadi dengan count-nya ini? Kalau saya buat dua kali fungsinya. Jadi dua ribu ya tahunnya. Karena data maksimum ini tetap seribu. Di dalam fungsi job data maksimum tetap seribu. Sedangkan di dalam countingnya terus dinaikkan satu demi satu. Berarti semula nol, lalu oleh fungsi job yang pertama ini counting menjadi seribu oleh job yang baris berikutnya ini naik lagi seribu. Sehingga pada akhirnya dua ribu countingnya. Saya bisa naikkan ini jadi satu juta. Satu juta. Stooping. Coba. Nah, gitu. Berarti di sini countingnya jadi dua juta. Demikian ya penjelasan tentang argumen void bintang itu dan return void bintang ini. Saya belum memanfaatkan return-nya. Ini void bintangnya dulu, argumennya ini. Jadi dengan argumen void bintang, ini adalah tipe data pointer generik. Pointer yang tidak menetapkan tipe data tertentu sehingga kita bisa mengirimkan apapun ke dalamnya. Semula saya gunakan pointer bilangan bulat, lalu saya revisi menjadi pointer struktur data. Terima kasih telah menonton! Sampai di sini ada pertanyaan. Atau saya upload dulu untuk di-compile. Bentar ya, saya upload dulu ya. Berarti, mana dia grup WAWA ini kompetensi 0,0. Ini filenya. Nah, sudah saya kirim. Kalau mau dicoba di-download dan di-compile. Oh, cuma yang pakai handphone sulit ngedownload-nya. Kalau yang pakai komputer bisa di-download di grup kompetensi 0,0, lalu coba di-compile. Ada MAC filenya juga di situ ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah Pak, sudah bisa Pak. Sudah ya? Kalau yang sudah bisa, berarti sudah bisa. Kalau ada pertanyaan tentang ini, fungsi job, argumennya void bintang, silakan. Tapi kalau sudah mengerti, ya bisa saya lanjutkan. Puncinya di sini, ketika di pemanggilan data, ini diberikan pointer, alamat. Kemudian sesampainya di fungsi job, dikembalikan ke tipe data semula. Dengan cara casting. yang ingin saya ceritakan bagaimana seandainya fungsi job ini di-running di dalam multi-thread, di dalam lingkungan multi-thread, bagaimana apa yang terjadi. Karena yang saat ini fungsi job ini running di dalam main trade. Kita lihat di sini, trade-nya sama dengan main. Ini trade-nya. Di dalam fungsi job, trade-nya, angka-angka trade-nya ini sama dengan main trade. Artinya job ini jalan dalam lingkungan single trade, bersama-sama dengan main. Sekarang saya ingin jalankan job ini dalam lingkungan multi-thread. Saya buat lagi di sini. Kemarin apa urutannya, Tia? Pertama, saya harus PTR unit. Nah ini, atribut trade-nya dulu. Sekarang saya ceritakan multi-thread berarti P-thread. Siapkan dulu atributnya. atribut. Kemudian ini trade-nya. Ini gunanya mengatur agar child trade-nya bisa di-join. Jadi main trade akan berhenti, menunggu sampai multi-thread selesai. Maka sebelum menjalankan multi-thread, saya set dulu atributnya. Ini sesuai dengan fungsi yang sebelah kanan, ini yang dibutuhkan adalah alamat atribut berarti ini. Kemudian klak nanti kalau sudah selesai, ini harus di-destroy. Destroy. Lalu di sini ya do something. Itu dulu. kemudian untuk mengatur bisa di-join ATTR set detached state. Eh set ATTR set detached state. Atau bagaimana? Wah, tebal dulu. Ini ini mana dia contohnya? detached state. Set detached state-nya mana? Detached. Nah ini. Ini. saya salin saja. Jadi atributnya saya ganti dengan joinable. Atributnya di rumah jam setiap. Nah gitu. Jadi nanti multi-tradenya ketika jalan, fungsi main akan menanti sampai semua child trade selesai. Jadi si multi-tradenya harus bisa di-join oleh main trade. Kemudian setelah kita punya atribut, sudah selesai. Tinggal kita buat ini. Nah ini. Kita buat multi-tradenya ada berapa? Kita rencanakan dua buah trade. Ini T child zero child one. Gitu ya. Ini artinya child trade pertama, child trade kedua. Sudah punya. Lalu is ini. Kemudian ini saya buat p-trade create kemudian argumen pertama adalah child 0. Ini adalah jadi child 0 ini akan diisi nilainya oleh p-trade ini. Ketika di-create child 0 ini akan diisi berapapun nilainya. Kemudian atributnya adalah pointer atribut. Kemudian nama fungsi yang akan jalan di dalam multi-trade. Berarti job ini ya. Nama ini job. Job. Kemudian ini argumennya nih. Argumen untuk dikirimkan ke dalam void ARG. Berarti ini sendiri nih. Apa namanya? Pointer untuk job data. Ini adalah argumennya. Jadi argumennya ini adalah data. Nah gitu ya. Mirip seperti kalau dipanggil di dalam ini. Di dalam lingkungan single trade. Jadi argumennya adalah alamat dari struktur job data. Lalu saya buat yang kedua. Dua trade. Tuh. Sama. Dan tinggal di sini ditunggu. Petret join. Nah di join. Untuk penanti selesai. Pertama adalah kita tunggu chart 0. Dan tidak memperhatikan nilai returnnya. Dan tunggu chart 1. Selesai. kemudian tampilkan count-nya. Nah gitu. Dan ini saya batalkan dulu. Karena saya mau jalankan fungsi job di dalam lingkungan multi-thread. Kalau dalam multi-thread exit-nya bukan seperti ini. Tetapi trade exit mengakhiri. Nah gitu. Masa ini coba saya jalankan fungsinya. Selesai. Dan kalau dicoba ini nah ini counting-nya. Jadi coba saya lihat dulu ya. Main trade ini main trade ini artinya di sini posisi di fungsi main adalah 140164 belakangnya adalah 49 4464 di dalam fungsi job nomor prosesnya sama sama seperti main tetapi nomor trade-nya berbeda. Ini trade pertama 7424 berarti berbeda dengan main berarti ini sudah dalam lingkungan multi-thread. Lalu di dalam trade kedua karena jalan dua trade ini juga beda nomor trade-nya berarti kita sudah sampai pada lingkungan multi-thread berarti job ini jalan di dalam lingkungan multi-thread namun yang menarik di sini counting-nya ini tidak sampai 2 juta coba kalau saya jalan satu ya satu trade saja jalan misalnya saya batalkan yang ini saya 0 saya jalankan satu trade saja berapa counting-nya ini 1 juta pasti 1 juta ya atau saya jalankan yang trade 1 saja trade 0 saya matikan child 1 saya aktifkan ini apa dapat ini oh ya ini ketika di join ini oke coba make nah ini sama 1 juta jadi ketika saya aktifkan child 0 maka count-nya 1 juta ketika saya aktifkan child 1 1 juta tapi kalau diaktifkan dua-duanya ini nah ini tidak pernah sampai 1 juta nah itu dia coba saya upload dulu ini yang disebut dengan apa namanya race condition balap apa berebut berebut data juta nah ini nah itu tidak akan count-nya tidak mencapai 2 juta coba saya upload lagi file-nya nah itu yang versi kedua ya ya nah jadi sudah saya kirim lagi ke grup itu main titik C versi yang sudah saya ubah ke dalam lingkungan multi-trend nanti silahkan di-download dan diamati bahwa tahunnya tidak pernah mencapai 2 juta berbeda berbeda ketika job itu dijalankan di lingkungan single-thread count-nya selalu genap 2 juta tetapi ketika dijalankan di multi-thread counting-nya tidak pernah mencapai 2 juta nanti silahkan di-download dan kalau sudah melihat problem yang sama nanti saya lanjutkan jadi ini ada sebuah problem disini tentang namanya race race itu balapan ya race condition terima kasih Terima kasih. 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 Semakin besar data maksimumnya itu akan terlihat di situ problemnya. Terima kasih. Terima kasih. Itu coba saya jelaskan dulu di sini. Jadi ini di dalam main, lalu saya punya town. Nah, seperti itu kan. Ini dengan nilai awal 0. Kemudian di dalam fungsi, ketika jalan di single trade, segalanya berjalan serial. Jadi kalau ada fungsi job di sini. Jadi kalau ada fungsi job di sini, dan ini ada loop, ada looping. di dalamnya ada... Nah, ini kan sebenarnya mengakses itu tuh. mengakses ini. Nah, gitu ya. Mengakses itu. Jadi kalau menggunakan single trade, ini ada dua kali fungsi job kan. Dua-buah fungsi job, jalan berdua-duanya. Nah, dan di dalam fungsi job itu, ini count dinaikkan satu demi satu di increment. Nah, ini. Ini tidak berebutan. Ini disebut dengan serial di sini. Ini jalannya fungsi secara serial. Nah, gitu ya. Sehingga ketika job dijalankan dalam lingkungan single trade bersama main, tidak ada persoalan ya. Countingnya selalu benar. Namun ketika di fungsi job dijalankan dalam lingkungan multi trade, apa yang terjadi tuh? Insya Allah. Ada foto saya. Iya. Aduh. Saya kalau sedang tidak menyamar seperti itu. Ini kalau di sini ada main. Ini fungsi main. Lalu ada apa tadi saya buat. Data.count ya. Data.count sama dengan 0. Lalu kalau misalnya jalan paralel karena menggunakan multi trade. Ini job. Ini job. Jalan paralel gitu. Jadi bisa saja dalam satu kesempatan countnya misalnya bernilai 0 ya. Maka ketika count plus-plus ini menjadi 1 kan. Dari 0 menjadi 1. Lalu bagaimana kalau ini jalan paralel? Dan ini sama-sama count plus-plus. Kalau prosesornya berjalan cepat, ini sama-sama mengakses data ketika countnya masih bernilai 0. Di sini pun 0 menjadi 1 gitu ya. Jadi kedua-duanya count plus-plus ini seharusnya kan seharusnya kalau jalannya serial. Ini trade yang sebelah kiri dulu dari 0 menjadi 1. Kemudian baru di sini 1 menjadi 2. Seharusnya begitu kan seharusnya. Tetapi karena multi trade itu berjalan paralel bisa jadi ini kedua ini child trade ini mengakses count secara serentak. Misalnya ketika berada di nilai 1.000 misalnya. Maka oleh multi trade pertama ini 1.000 menjadi 1.001. Jangan-jangan di job yang di multi trade kedua juga memandang bahwa count ini tetap masih 1.000, belum menjadi 1.001. Maka ini 1.001. Itu ya. Ini yang disebut dengan race condition. Situasi balapan. Berebut. Situasi berebut. Nah gitu. Ini situasi berebutan yang namanya nih. Itu ya. Nah misalnya kalau kita menggunakan dalam contoh nyata elektronik. kita bikin program. Yang satu melayani sensor panas. Yang satu melayani, memantau sensor gerakan misalnya. Terus kedua sensor itu dilayani oleh trade yang berbeda. Membuat sebuah program dengan multi trade. Trade pertama mengendalikan sensor suhu. Trade kedua mengendalikan sensor gerak. Lalu kedua trade itu jalan bersama-sama paralel dan mengupdate variable yang sama gitu. Jangan-jangan terjadi race condition. Nah ini sudah jelas ya persoalannya ya. Jadi sampai di titik ini dulu kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi saya baru saja mendemonstrasikan persoalan yang disebut race condition dalam lingkungan pemrograman multi trade. Terima kasih. Lalu mengatasinya bagaimana seperti ini. Cara mengatasi persoalan race condition. Yaitu dengan memaksa mengakses data count ini, data count ini, count. Dipastikan harus satu trade demi satu trade. Tidak boleh bersamaan ya. Itu yang disebut dengan serialisasi. Jadi untuk mengupdate variable dipastikan hanya satu trade. Ketika satu trade sedang mengupdate maka trade yang lain harus menunggu gitu ya. Itu yang disebut dengan penguncian kan. Atau dengan bahasa teknikalnya ini disebut resource sumber daya ya. Sumber daya locking. Resource-nya ini bisa macam-macam. Kalau dalam contoh yang sedang kita kerjakan ini resource-nya adalah memory. Karena data count ini disimpan di memory. Bisa juga ini diterapkan untuk port. Misalnya serial port atau USB port. Jangan sampai ketika sebuah trade mengakses serial port atau USB trade yang lain numpang pula di atasnya kan nanti berebut. Maka dipastikan hanya ada satu trade yang mengakses. Itu disebut dengan resource locking. Jadi tema-tema paralel itu multi-thread akan bersanding dengan teknik resource locking. Selalu begitu. Nah baik. Nah yang akan kita pelajari adalah resource locking-nya seperti ini. Jadi ini ada main. Lalu di sini ada data count. Lalu di sini ada job di trade yang child trade. Pertama ini job di child trade kedua. Ini di dalam loop. Ini kan ada mengakses ini ya. Data count. Nah ini di mana terjadinya berebutan itu. Yaitu ketika di dalam loop mencoba mengakses data count plus plus di sini berebutannya. Nah di sini. Berebutannya di sini di sekitar area ini. Nah di sini. Di sini terjadi race condition. Karena kedua trade mencoba mengupdate memory di lokasi yang sama. Lokasi memory-nya kan sebetulnya di sini. Data count itu. Struktur datanya kan di main ini ya. Ini akan diupdate serentak oleh lebih dari satu trade menyebabkan race condition. Maka ini harus melewati apa yang disebut dengan kunci. Lok itu. Lok. Jadi kalau ada dua buah job. Ini job. Ini job. Ketika mau mengakses count ini. Ini harus memperoleh. Lok dulu di sini. Kunci. Siapa yang duluan dapat lok. Lok. Misalnya job di trade 0. Ini job di trade 1. Misalnya ketika job di trade 0 berhasil mendapatkan lok. Untuk mengupdate data count maka job 1 di sini akan ditolak. Harus antri gitu. Dan ketika job 0 selesai maka job 1 baru memperoleh lok. Demikian selanjutnya. Jadi harus ada antrian yang disebut locking. Ketika job 0 memperoleh lok maka job 1 menunggu. Sebaliknya ketika job 0 selesai. Dan job 1 memperoleh giliran mendapatkan lok. Maka job 0 harus tunggu sampai job 1 selesai. Demikian seterusnya. Sehingga akses ke data counting ini berjalan serial. Tidak berebutan lagi. Dan yang akan kita coba malam ini disebut dengan mutual exclusion. Namanya ini. Disingkat Mutex. Nah gitu. Jadi gunanya adalah menjamin bahwa akses ke dalam resources itu dalam hal ini memory berjalan serial. Satu thread demi satu thread mencegah race condition gitu ya. Sampai disini ada pertanyaan. Baiklah ya. Yang akan kita lihat dulu bagaimana cara membuat mutual exclusion. pertanyaan. 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 bagaimana halnya multi-thread. Ini pun untuk Mutex. Ini mutual exclusion juga punya atribut yang harus kita setting. Baiklah ya. Jadi ini atributnya adalah ini. Setting berarti edit copy. Saya letakkan di sini sebelum counting. Ini atributnya. Jadi ya. Berarti saya buat di sini Mutex attribute. Kemudian di sini diminta menginisialisasi. Nah gitu. Dan ini cukup diberikan alamatnya ya karena minta pointer. Jadi ini alamat dari Mutex tr. Sudah selesai. Dan jangan lupa kalau sudah selesai untuk didestroy. Didestroy. Ke ujung saja di sini. Kemudian setelah di inisialisasi kita set. Yang kita set perlu di set. Mutex ATTR set. 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 Ah ini nih. Jadi set. Ini adalah objek pengungsian ini. Mutex ini. Apakah berlaku di dalam satu proses. Atau untuk multiproses. Kita belum belajar multiproses. Berarti kita ingin bahwa pengungsian ini berlangsung hanya dalam satu proses saja. Tidak menyeberang ke program lain. Jadi dalam hal ini program saya kan LAT 20 nih. Jadi multiprosesnya ini. Pengungsian ini dalam satu proses. Selagi proses ID. Ini kan meskipun jalan multitrade proses ID nya sama kan. Antara main dengan job meskipun tradenya berbeda prosesnya sama. Maka ini saya setting mutex nya hanya berlaku di dalam proses yang sama. Nah. Jadi ini saya copy. Terus. Ini. Nah. Seperti ini. Lalu. Ini minta pointer ke mutex attribute. Sedangkan yang kedua. P-share ini adalah bilangan kode. Kita cari saja di dokumentasi ya. Nah ini nih. Ini privat. Hanya berada berlaku untuk proses yang sama. Kalau ini share. Kalau kita melibatkan satu kunci untuk proses yang berbeda. Misalnya saya buat dua buah program yang berbeda lah. Dua-duanya mau akses ke USB port yang sama misalnya. Maka log nya adalah proses share. Lintas proses. Saya karena LAT 20 di dalam satu proses. Saya gunakan yang privat. Nah ini. Ini sudah selesai. Untuk atributnya. Nah ini sudah selesai. Tinggal lagi membuat mutexnya itu sendiri. Jadi atributnya sudah selesai. Di sini sayangnya tidak ada dokumentasi untuk mutex unit. Mutex unit ada nggak di sini? Tidak ada. Saya cari-cari dokumentasinya tidak ada. Tapi di internet ada. Patriot mutex unit. Berarti saya copy. Saya letakkan di sini. Yang mana dia? Oh kena ini. Nah ini. Patriot mutex unit. Nah ini. Jadi coba saya besarkan dulu dokumentasinya ini. Ini menginisialisasi mutex. Ini saya copy. Jadi pertama kali saya harus membuat ini. Variable dengan tipe data mutex. Seperti ini. ini. Kemudian baru saya inisialisasi. Seperti itu. Dan argumen pertama adalah pointer ke mutex. Berarti ini alamat dari mutex. Ini adalah variable mutex. Dan ini saya kirimkan alamatnya. Yang kedua alamat atribut. Berarti alamat atribut. Kita sudah punya atributnya ya. Tinggal diisi aja. Alamat mutex.attr. Dan jangan lupa. Sebelum lupa ini ketika selesai harus didestroy. Ini. Sudah saya letakkan sini. Nah itu. Dan yang diminta adalah alamat mutex. Nah sudah selesai. Lalu bagaimana cara mengirimkan ini. Objek mutex ini ke dalam ini. Kedalam job ini. Saya ingin menguncinya di sini. Di kunci. Jadi locking harus di sini. Locking. Ini gate locking. Kalau sudah selesai. Release locking. Di sini. Nah ini harus dapat mutex. Di sini release lock. Kenapa harus dirilis? Karena kan antara dua trade harus berganti-ganti. Nanti tidak boleh egois ya. Kalau enggak nanti trade yang sebelahnya tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengupdate counting ini. Jadi gate locking sebelum mengupdate data count dan sudah selesai harus dirilis. Coba bagaimana mengirimkan objek mutex yang berada di trade main. Main trade ini ke dalam ini. Kedalam multi trade. Kedalam job. Bagaimana mengirimkannya. Nah kita manfaatkan ini struktur kan. Struktur kita kan seperti ini job data ini. Saya buatlah di sini. P trade objek mutex-nya ya. Mutex. Dan karena harus menunjuk ke lokasi yang sama. Maka saya manfaatkan pointer sini. Mutex. Mutex. Gitu. Ya. Jadi ini alamat dari mutex. Mutex-nya sendiri kan ini. Nah. Jadi saya bisa saja menambahkan di sini data mutex. Di sini diberi alamat dari mutex. Nah gitu ya. Jadi ini saya buat pointer karena harus menunjuk kepada sebuah objek mutex bukan menciptakan yang baru ya. Ini sudah ada mutex saya cuma mengisi ini. Mengisi struktur data menunjuk kepada objek mutex yang sama. Nah gitu ya. Sehingga di sini saya bisa me-locking di sini. Cara me-locking-nya berarti di sini apa? P trade mutex lock. Nah ini P trade mutex lock ini. Nah ini. Di sini saya lock. Oke. Jadi di lock dan ini adalah data mutex. Data mutex-nya ya tidak lain adalah mutex yang di create di main trade ini sebetulnya ini dia. Mutex yang dikirimkan ke dalam fungsi job berupa pointer ya. Jadi menunjuk kepada mutex yang sama. Dan seperti dijelaskan di struktur data ini pointer ya. P trade mutex ini salah. P trade mutex ini pedatannya itu. Sudah. Lalu ketika selesai bagaimana meng-unlocknya? Tinggal diberi ini aja. Kalau ada lock, lawannya unlock untuk merilis. Jadi saya cukup ini dan unlock gitu ya. Selesai dan kita coba. Kemudian ini saya make. Sudah selesai. Coba saya jalankan LAT 20 seharusnya 20 juta counting. Nah ini. Ini sudah 20 juta ya angkanya. Karena di lock. Coba kalau saya matikan locknya. Saya tidak locking. Saya batalkan locknya. Kemudian saya make lagi. Nah ini tidak sampai 20 juta. Cuma 1 juta 100 sekian. Kalau saya locking. Ini programnya agak lambat. Karena kedua trade berganti-ganti locking. Nah ini. Tapi angkanya betul 20 juta. Seperti ini. Jadi inilah penggunaan mutual exclusion. Coba saya upload dulu. Di sini. Saya upload. Berarti saya beri keterangan. Berikut ini. Versi multi-trade menggunakan mutex. Coba saya upload dokumennya. Ini hand 20. Oh. Make file-nya sama ya. Jadi main titik C-nya aja. Nah gitu. Sudah saya kirim main titik C. Make file-nya sama. Masih sama. Silahkan di-download dan di-make. Coba lihat. Mestinya sih persoalan race condition-nya sudah bisa diatasi. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 multi-thread itu ESP32 kalau Arduino single thread ESP32 itu secara fisikal ada dua core berarti bisa jalan dua-dua thread ya kalau Raspberry yaitu sudah komputer ya itu sudah seperti spek komputer jadi tidak perlu khawatir kalau Raspberry bisa banyak thread berapa core aja prosesornya tapi kalaupun corenya satu dulu waktu prosesor single core sudah sudah ada multi-thread kalau kelebihan dan kekurangannya dari yang ketiga itu Oh yang mana tuh Arduino habis itu raspberry Iya kalau raspberry manfaatnya banyak cuman kan kalau kebutuhannya hanya single pro apa kebutuhannya tidak terlalu rumit mubazir kalau pakai Raspberry sekarang mahal kata spirit ya dia berapa harganya Iya kalau kebutuhannya minimum memakai Arduino lebih murah cuma kalau harus multi-thread Android ESP32 itu pilihannya dengan harga yang bersaing sih tidak terlalu beda dengan tidak terlalu berbeda dengan Arduino ESP32 jadi kalau misalnya butuh speknya lebih kecil dari raspberry dibawah ya tetapi butuh multi-thread berarti ESP32 gitu kalau cuma butuhnya single thread ya sudah Arduino aja cukup tuh disitu pun ada nanti kalau sudah paham dengan resource locking ini sangat membantu ketika harus membuat program di atas ESP32 itu terminologinya istilah yang dipakai di dokumentasi ESP32 itu ya seperti ini multi-thread lalu resource locking gitu kalau sudah paham dengan resource locking seperti ini harusnya sih waktu membaca dokumentasi ESP32 tidak ada persoalan sih misalnya kalau kita pernah ngebuka teh kalau ada modem karena kita bisa mengendalikan modem itu lewat browser kan ya mengatur modem kalau yang ada punya Indy home atau beli access point itu kan interface-nya web web itu ya seolah-olah di dalam kita sedang berinteraksi dengan server web padahal server webnya itu berada di dalam access point demikian pula dengan ESP32 itu kita karena multi-thread kan bisa aja thread pertama itu untuk server web thread kedua itu untuk mengatur peralatan bisa jadi dari komputer server kita mengakses rata SP32 itu interface-nya web gitu Wah itu karena dia lalu kita bisa atur-atur seperti halnya itu router atau access point saya akan seperti itu loh sekarang atau yang itu yang eh apa ya kamera CCTV itu kan kalau kita akses itu kan menggunakan browser juga ada di dalamnya diakses ke browser-nya browser internet jadi sekarang ini sudah menuntut full-stack sih sebetulnya atau kalaupun punya keterbatasan satu tim itu itu mesti ada yang ngerti elektronik ngerti memprogram interface untuk web tuh javascript HTML CSS itu untuk diakses dari apa desktop ya oke tidak masalah kalau kita memahami segala sesuatunya secara sistematik dari basic yang benar itu kalaupun kita suatu saat belajar pemrograman web mudah-mudahan tidak ada persoalan kalau kita sudah melampaui sudah melewati kompetensi 0,0 ini karena di dalam orang web kan kenalnya javascript bahasanya ya di dalamnya pun sama pasti ada hal-hal seperti ini seperti yang kita buat ini karena kan itu engine dari browser itu dibawahnya juga si juga bahasa si atau yang lainnya ya tapi berurusan juga dengan memori resource locking pasti baiklah ada yang ditanyakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi minggu depan itu kita akan lanjut lagi dengan ini multitrading nanti kalau masih ditanyakan tentang multitrad bisa diulang lagi kalaupun tidak ada kita akan lanjut ke hal lain berkait dengan simulasi ya simulasi proses produksi jadi diandaikan kita membuat program untuk simulator proses produksi itu minggu depan misalnya ada semacam ada semacam tetapi Dan unit packing itu harus memeriksa setiap saat. Ada tidak barang yang selesai diproduksi. Menarik ya kita buat program yang bisa mensimulasikan proses produksi. Itu kan bisa untuk kalkulator itu. Merencanakan kapasitas produksi secara real. Terima kasih. Dan enggak tahu yang lainnya apakah Selasa, Senin, atau Kamis. Saya enggak tahu. Selasa boleh, Pak. Nanti terserah kesepakatan saja ya. Ini saya minta maaf menggeser jadwal. Karena Rabu malamnya. Rabu malamnya saya yang belajar. Terserah kesepakatan saja ya. Terserah kesepakatan saja ya. Iya, iya. Kita cukupkan hari ini, Pak. Tuhan diulang lagi nanti video. Tuhan diulang lagi nanti video-video kita malam ini. Semoga pelajarannya agak kompleks. Jadi ketemuan besok, kalian bisa lanjutkan. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.